oke sekarang kita akan lihat perbedaan dari differential yang pertama itu yang standar nih di open diff open diff itu sering disebut one wheel spinner jadi kadang pada saat satu ban itu less traction atau tidak ada beban powernya akan kesedot kesana jadi yang kita lihat adalah satu roda doang limited slip diff differential itu kita butuh untuk circuit work untuk maximize traction around the corner if it's used properly now yang ini yang pertama ini torsion torsion itu engagement nya langsung instant nanti akan saya jelaskan gimana cara kerjanya tapi untuk sekarang tipe torsion yang kita bisa lihat adalah ini kalau di BMW kita bisa lihat ada worm gear ke dalamnya nah yang tipe kedua adalah tipe clutch nah dua load plate ini itu akan disambungkan ke dua as roda ini dengan clutch dengan coupling nah tipe clutch ini yang paling common di BMW tapi juga paling cepet rusak kenapa? karena kalau couplingnya tidak dirawat gak di cek selama-lama couplingnya habis nah tipe clutch ini kalau dirawat enak karena gampang bawa nya dia gradual gak langsung tiba-tiba ngelock nah yang terakhir adalah cara murahnya tapi biasanya anak-anak drift banyak lagi ini welded setelas dalamnya tapi welded diff gak recommended untuk traction di circuit work agak susah bahunya akan excessive understeer on entry and then excessive oversteer on exit oke dan ada satu lagi yang memang tidak ada disini itu tipe viscus atau kalau di BMW itu M variable dan itu nanti akan kita bahas di video sendiri ya